Intro Bab 3301, sangat menakutkan. Nama, pengurni kiterkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, HTTPS.2 garis miring-garis miring pembaruan tercepat. Tanpa iklan, kamu mulai lagi, bukan? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan marah. Petik 2 titik titik titik. Bagaimanapun, ini adalah kebenarannya, aku telah mengatakan semua yang harus dikatakan. Li Huoyu terdiam beberapa saat dan menjawab. Fang Yu bahkan tidak repot-repot terus bertengkar dengan Li Huoyu. Dan dalam percakapan tadi, dia tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya yang pasti dia telah sampai pada alam yang tidak didominasi oleh aura. Apakah benar di seluruh alam, atau hanya bintang-bintang di sekitar sini, masih belum pasti. Tapi bagaimanapun, ini pertama kalinya Fang Yu datang ke tempat seperti itu. Dalam pengalaman masa lalunya, bahkan di dua alam, dia tidak pernah meninggalkan dunia budidaya berbasis energi spiritual. Tenaga nuklir di antara tujuh kekuatan unsur terdengar seperti kekuatan. Fang Yu berkata dalam hatinya, Siapa namamu? Kamu bilang kamu berasal dari benua Yunyu. Di mana itu? Apakah itu planet lain? Apakah itu di luar galaksi kita? Melihat Fang Yu terdiam, Meisha di depan kembali melangkah mundur dengan waspada untuk jarak tertentu dan bertanya. Fang Yu dan wanita di sampingnya sepertinya bisa melayang di udara tanpa menggunakan mesin atau peralatan lain. Kemampuan ini telah melampaui kognisi mereka. Bagaimana cara melakukannya? Namaku Fang Yu, dan namanya Han Miaoi. Benua Yunyu adalah planet yang besar, jadi bisa dimengerti, seharusnya tidak ada di galaksimu. Fang Yu menjawab dengan jujur. Kalau begitu kamu, kenapa kamu datang ke pingsing kami? Pihak lain bertanya lagi, situasi spesifiknya, akan saya jelaskan nanti, siapa pemimpin Anda di sini. Bahwa saya menemuinya, saya harus mengobrol baik dengannya, kata Fang Yu. Pemimpin, saya akan menanyakan pendapatnya. Makhluk di Meisha itu menjawab, setelah beberapa saat, dia menghubungi kantor pusat. Saat ini, markas senjata telah memulai diskusi yang sangat intens. Bahaya, sangat berbahaya. Tujuan dari kedua spesies asing ini masih belum jelas. Kami bergegas menemui mereka dan mengungkapkan begitu banyak informasi, yang mungkin membawa kita ke Beisu. Tidak, itu mungkin membawa kehancuran ke seluruh planet. Bencana, kita harus mengambil keputusan dengan hati-hati. Ya, menurutku juga begitu. Kedatangan kedua spesies alien ini secara langsung menghancurkan misi uji ledakan kita hari ini. Benarkah hanya kebetulan, saya tidak setuju dengan saran Anda yang terlalu hati-hati. Pihak lain akan berbicara dalam bahasa yang mirip dengan kita dan berperilaku tanpa permusuhan. Kita tidak perlu terlalu cemburu. Sebaliknya, DOT ini akan menjadi kesempatan bagi kita. Ini adalah penemuan yang sangat penting. Kita harus berbicara lebih banyak dengan mereka dan mencari cara untuk mendapatkan informasi tentang alien. Kedua pandangan tersebut memiliki jumlah pendukung yang relatif banyak, dan markas besarnya cukup ramai. Oke, diamlah. Saat ini, pemimpin mereka angkat bicara. Saat ini, markas menjadi sunyi. Anda tidak tahu cerita di dalamnya. Baru-baru ini, Kementerian Luar Angkasa dan Navigasi telah mendeteksi fluktuasi sinyal abnormal dari galaksi utara. Pemimpinnya berkata perlahan, dan seiring berjalannya waktu, sinyal ini menjadi semakin kuat, yang juga berarti sekarang semakin dekat ke bintang datar kita. Karena berbagai pertimbangan, pihak satelit dan Departemen Penerbangan tidak merespon sinyal ini. Namun, sinyalnya masih diperkuat. Dengan kata lain, sumber sinyal kemungkinan besar berasal dari bintang datar. Baru-baru ini, Kementerian Luar Angkasa dan Penerbangan telah memberitahu para pemimpin senior Departemen Bezu apakah mereka ingin mengambil tindakan tertentu terhadap sinyal ini. Aku sedang berpikir, kedua makhluk asing ini datang hari ini, mungkinkah sinyalnya ada hubungannya. Mungkin mereka berasal dari sumber sinyal abnormal tersebut. Mendengar kata-kata tersebut, ekspresi banyak pria yang hadir terkejut dan saling memandang. Berita ini belum dipublikasikan, tentu saja mereka tidak mengetahuinya sebelumnya. Jadi, dengan kata lain, kedua makhluk asing ini tidak datang secara tiba-tiba, Departemen Navigasi Bintang sudah menyadarinya. Dan tujuan kedua makhluk asing ini masih sangat jelas, mereka adalah bintang datar. Baru saja mendarat tepat di tempat mereka mencoba meledakkan bom supernuklir. Kedengarannya luar biasa, jadi masih ada keheningan di markas, dan tidak ada yang berbicara. Petik 2 titik 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 Kepala Kuayuan, bagaimana kita akan menangani mereka sekarang? Apakah kita ingin memindahkan masalah ini ke Departemen Penerbangan Bintang? Faktanya, hanya Departemen Penerbangan Bintang mereka yang memahami situasi khusus ini. Setelah beberapa saat, UU membaca www.ukansusalah1.com bertanya ragu-ragu. Pemimpin Departemen Senjata Beizu bernama Kuayuan memandang dengan serius, dan berkata, Tentu saja saya harus memberi tahu Departemen Navigasi Bintang tentang masalah ini, tetapi bagaimanapun juga, saya masih harus bertemu dengan dua makhluk asing ini. Bagaimana itu? Fang Yu bertanya ketika Mesha yang menuju di depannya tidak merespon untuk waktu yang lama. Petik 2 titik 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 Pemimpin kami berjanji untuk bertemu denganmu, dan dia akan datang sekarang. Jawab Mesha, Oh, apa kalian bertemu di tempat seperti ini? Kalian tidak punya kamar tamu atau apa? Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. Petik 2 titik 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 petik 2 Pihak lain tidak menjawab, Tuan Fang, mereka tampaknya sangat iri pada kita. Han Miao Yi berbisik dari samping, Ini, Master Tur sudah tidak bisa berkata-kata. Di masa lalu, dia tidak tahu banyak tentang Star Deforer, hanya mengetahui keberadaannya, tetapi tidak mengetahui kekuatan sebenarnya. Sekarang dia secara pribadi merasakan nafas Star Deforer, dan mendengar apa yang dikatakan Anran, dia tahu. Pengetahuan masa lalunya tentang Star Deforer masih terlalu sedikit. Ternyata memang ada sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hukum pesawat. Tapi hukum alam tidak berbuat apa-apa, Star Deforer masih akan menyebabkan krisis. Kata patroli itu setelah memikirkannya. Saya pikir mereka tidak melakukan apa-apa, mereka sedang memikirkan bagaimana cara melakukannya. Kata seorang Ran. Berakhir, Kaisar Iblis Darah melihat ke medan perang yang sudah sepi di depan, dan kemudian melihat ke langit. Aura milik hantu dan makhluk abadi telah hilang sepenuhnya. Tampaknya pertarungan sudah berakhir, dan pemenangnya, Fang Yu lagi. Bahkan keberadaan seperti ini bisa dikalahkan, umat manusia ini. Hati Kaisar Iblis Darah terkejut pada Fang Yu. Desir-desir, tapi pada saat ini, tepat di belakang Fang Yu, sebuah teknik bisa dengan cepat mengembun. Fang Yu berbalik melihat Fan Neng ini mengerutkan kening. Pada saat ini, hukum aneh itu benar-benar muncul di depan matanya. Jaraknya hanya lima meter darinya. Hukum aneh ini melonjak, dan aura hantu dan makhluk abadi dengan cepat pulih. Segera, sosok hantu abadi muncul kembali di depan Fang Yu. Dia masih memiliki rambut panjang beruban dan jubah abu-abu. Tidak ada perbedaan dibandingkan saat dia baru saja memecahkan peti mati. Ini seperti terlahir kembali. Ku bilang, kamu tidak bisa membebaskanku. Ghost Immortal memandang Fang Yu dengan senyum tipis di wajah tampannya. Fang Yu memegang pedang dao surgawi, menggelengkan kepalanya, dan berkata, menurutku kamu tidak akan mati begitu saja. Namun, dibandingkan dengan lawan yang pernah ku temui di masa lalu, kamu membuatku merasa hampir mati. Aku hampir berpikir, aku benar-benar bebas, tapi sayang, masih sedikit lebih buruk. Perih hantu itu menyeringai, berkata sambil tersenyum, hanya sedikit, sepertinya jaraknya sangat dekat. Mengapa kamu tidak berdiri di sana dan biarkan aku membuat pedang lagi? Fang Yu bertanya, kali ini kamu mungkin berhasil mengirimmu pergi. Tidak ada gunanya, upaya sebelumnya gagal. Artinya, aku tidak bisa mati. Hantu abadi tersenyum dingin, menunjuk ke langit, dan berkata, saya menyinggung perasaannya, dan dia ingin menyiksa saya, jadi saya tidak akan pernah keluar darinya. Dia, Fang Yu menyipitkan mata dan menatap ke langit. Siapa yang kamu maksud? Fang Yu bertanya. Hantu abadi memandang Fang Yu dan sedikit menyipitkan mata. Saat ini, dia tampak ragu untuk mengatakannya. Fang Yu melihat keragu-raguan di wajah Guizan Xian, jadi dia memukul setrika selagi masih panas dan berkata, katakan padaku, aku mungkin benar-benar bisa membantumu. Bantu aku, hahaha, sebaiknya kamu jaga dirimu dulu. Hantu abadi itu tertawa ke langit dan berkata, dulu aku sama sepertimu, dan terlihat menjanjikan, tapi apa yang terjadi nanti? Hahaha, Guizan Xian tertawa, tapi tawanya jelas sedih. Emosi ini sangat jelas, Fang Yu bisa merasakannya. Sejujurnya, dia semakin penasaran dengan masa lalu hantu. Tapi masalahnya Guizan Xian tidak ingin membicarakan masa lalu, tapi bisa menebak dari perkataannya. Fang Yu, kamu sangat spesial. Aku telah bertemu banyak lawan di masa lalu. Beberapa dari mereka kuat dan lemah, tapi mereka tidak sama denganmu. Setelah hantu itu tersenyum, dia menatap Fang Yu dan berkata, karena keahlianmu itulah aku terutama ingin membunuhmu. Petik 2, Saat dia berkata, Guizan Xian menunjukkan senyuman kejam lagi. Ledakan, detik berikutnya, dia bergegas menuju Fang Yu. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan sekali lagi bertarung melawan hantu abadi yang dekat. Boom-boom-boom, semburan suara keras bergema di angkasa lagi. Nafas dingin dari hantu abadi sekali lagi menyelimuti seluruh ruangan. Kaisar Iblis Kuno dan Kaisar Iblis Darah tampak jelek di kejauhan. Mereka tidak menyangka bahwa setelah pedang Fang Yu, hantu abadi yang dibuang akan bertahan. Apa keberadaan hantu ini? Apakah itu benar-benar tidak akan mati? Ruang ini runtuh, kita harus menemukan cara untuk pergi. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kaisar Iblis Darah memandang Kaisar Iblis Kuno dan berkata dengan suara yang dalam. Kaisar Iblis Kuno melirik ke arah Kaisar Iblis Darah. Memang benar, saat ini seluruh ruangan berada dalam kondisi akan runtuh. Jika Anda tidak pergi, Anda akan putus asa. Kaisar Iblis Darah bermaksud untuk bergandengan tangan dengannya. Dia memahami hal ini. Bersama-sama, mari kita cari cara untuk membuka celah di ruang ini, membangun saluran luar angkasa, dan pergi dari sini. Kaisar Iblis Darah berkata lagi, nadanya tergesa-gesa. Sekarang dia telah kehilangan ketenangan dan ketenangan masa lalu. Menghadapi momen hidup dan mati, sulit bagi makhluk manapun untuk menjaga ketenangan pikiran. Namun, itu sangat kontras dengan ketegangan dan kecemasan Kaisar Iblis Darah. Kaisar Iblis Kuno tampak relatif tenang saat ini. Perhatiannya jelas masih tertuju pada Fang Yu dan Gui Zansian. Jika kamu ingin melarikan diri, andalkan dirimu sendiri. Aku tidak akan bekerja sama denganmu. Kaisar Iblis Kuno merespons dengan acuh tak acuh, kamu. Kaisar Iblis Darah menatap Kaisar Iblis Kuno dengan ekspresi terkejut di matanya. Dia tidak dapat memahami kinerja Kaisar Iblis Kuno saat ini. Memang benar, keempat Kaisar jarang bergabung, dan mereka saling bertentangan di hari kerja. Tapi saat ini, hidupku hampir hilang, apakah aku masih peduli dengan ini? Jika Anda mati di, sini, tidak ada gunanya mengeluh. Kaisar Iblis Kuno ini, dot apa yang dipikirkannya. Aku, berbeda denganmu. Pada saat ini, Kaisar Iblis Kuno menoleh untuk melihat Kaisar Iblis Darah. Sudut mulutnya sedikit melengkung, menunjukkan senyuman. Senyumannya membuat jantung Kaisar Iblis Darah melonjak. Arti senyuman ini tidak diketahui. Namun, dapat dilihat bahwa Kaisar Iblis Kuno itu percaya diri. Sepertinya, dia tahu dia tidak akan mendapat masalah. Siapa yang memberinya kepercayaan diri ini? Apakah itu Fang Yu? Fang Yu memang dibawa oleh Kaisar Iblis Kuno, dan sekarang dia telah menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Namun, Fang Yu masih bertarung dengan hantu dan makhluk abadi yang dibuang, dan hasilnya tidak diketahui. Di mana dia bisa menarik tangannya untuk membantu Kaisar Iblis Kuno. Tetapi jika bukan karena Fang Yu, apa yang membuat Kaisar Iblis Kuno percaya? Wajah Kaisar Iblis Darah berubah, menatap Kaisar Iblis Kuno, dan berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Kamu, maksudku sangat jelas, yaitu, aku berbeda darimu. Kaisar Monster Kuno mencibir, di sini, kalian semua akan mati, tapi aku, bisa hidup. Mendengar ini, hati Kaisar Iblis Darah terguncang, dan dia tidak bisa lagi menjaga ketenangan pikirannya. Kenapa kamu begitu percaya diri? Kaisar Iblis Darah bertanya dengan mata terbuka lebar, darahnya keluar. He he, Kaisar Iblis Kuno mencibir, menggelengkan kepalanya, dan berkata, apakah kamu masih memikirkannya sekarang? Sebenarnya, aku sudah memberitahumu jawabannya. Melihat senyuman sarkastik di wajah Kaisar Monster Kuno, Kaisar Iblis Darah hanya merasakan otaknya berdengung. Senyuman ini mengingatkannya pada apa yang terjadi setelah dia datang ke Pasar Iblis. Pertama, Kaisar Iblis Ilusi tiba-tiba menemukan apa yang disebut aura Kaisar Iblis di bintang raksasa utara, dan kemudian keempat Kaisar bergabung dan memasuki tempat ini. Dan ini jelas bukan Pasar Monster, keempat monster raksasa kuno itu hanyalah tipuan untuk menunda waktu, yang disebut Pasar Monster hanyalah umpan. Umpan yang menarik empat Kaisar adalah jebakan besar, jebakan melawan empat Kaisar alam Iblis. Kesimpulan ini, dikatakan oleh Kaisar Iblis Kuno sendiri. Tapi sekarang, Kaisar Iblis Kuno mengatakan bahwa dia berbeda dari tiga Kaisar lainnya. Jika dia bisa hidup, tiga Kaisar lainnya akan mati. Bukankah ini berarti, Kaisar Iblis Kuno yang menciptakan jebakan ini? Memikirkan hal ini, Kaisar Iblis Darah membuat gelombang besar di dalam hatinya. Kaisar Lik dimusnahkan ketika dia menyentuh Sarkofagus, dan Kaisar Iblis ilusi, bahkan jika dia tidak mati, dia hanya memiliki setengah nafas. Kondisi terbaik adalah Kaisar Iblis Darah saat ini. Namun, kata-kata yang diucapkan oleh Kaisar Iblis Kuno dan senyuman di wajahnya membuat Kaisar Iblis Darah merasa dingin di tangan dan kakinya, seperti jatuh ke dalam buah es. Itu kamu, kamu yang memasang jebakan. Kaisar Iblis Darah menunjuk ke Kaisar Iblis Kuno dan bertanya dengan tidak percaya. Itu bodoh. Kaisar Monster Kuno menggelengkan kepalanya dan bercanda berkata sambil tersenyum, kalian bertiga benar-benar bodoh. Jari-jari Kaisar Iblis Darah yang terulur bergetar. Karena, dia tahu, karena Kaisar Iblis Kuno telah mengakui hal ini secara pribadi, itu berarti, dot dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia pasti seperti Kaisar Lig dan Kaisar Ilusi, mati di sini. Mati dalam jebakan yang diatur dengan cermat oleh Kaisar Iblis Kuno. Persaingan di antara kita tidak pernah berhenti. Kenapa kita harus begitu terkejut? Kaisar Iblis Kuno mengangkat bahu dan tersenyum. Empat Kaisar Dunia Iblis. Cepat atau lambat, mereka akan menentukan pemenang dan satu-satunya Kaisar Iblis. Dari alam Iblis, jika itu masalahnya, kenapa aku tidak bisa menjadi satu-satunya. Kamu, metode apa yang kamu gunakan, metode apa yang kamu gunakan untuk mendapatkan nafas Kaisar Iblis, dan kemudian memanggil empat Iblis besar, kata Kaisar Iblis Darah dengan takjub. Aku punya pembantu, kamu tidak, kata Kaisar Iblis Kuno sambil tersenyum dingin. Gunakan nafas Kaisar Iblis untuk membunuh ketiga Kaisar kita. Lakukan ini, jika kamu melihat Kaisar Iblis, wajah apa yang kamu miliki, Kaisar Iblis Darah Gemetar. Tanpa wajah, ini hanya kompetisi biasa. Lagi pula, bagaimana kamu tahu, aku belum pernah melihat Kaisar Iblis. Senyuman Kaisar Iblis Kuno menjadi lebih dingin, matanya bersinar dengan cahaya merah samar. Mendengar kata-kata ini, hati Kaisar Iblis Darah jatuh ke dasar. Dia memandang Kaisar Iblis Kuno di depannya, otaknya kosong. Ternyata dia sudah terjerumus ke dalam permainan dan diperhitungkan oleh Kaisar Iblis Kuno di depannya. Dan sekarang, dia telah kehilangan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kaisar Lik menghilang, dan Kaisar Iblis Ilusi hampir mati. Dia tidak dapat menemukan penolong sama sekali. Bahkan Fang Yu di kejauhan mungkin satu kelompok dengan Kaisar Iblis Kuno. Semua cara hidupnya telah diblokir. Kaisar Setan Darah berdiri di tempatnya, tidak bergerak seperti ketakutan. Kamu dikalahkan? Hadapi kegagalan dengan baik, kata Kaisar Iblis Kuno dengan ringan. Setelah hari ini, hanya akan ada satu Kaisar di dunia Iblis, dan itu adalah aku. Dan nama dunia Iblis juga akan saya tulis ulang, dan di masa depan, dunia Iblis akan menjadi dunia Iblis Kuno. Aku akan menjadi satu-satunya penguasa alam Iblis, dan menjadi generasi kedua. Kaisar Iblis, kata-kata Kaisar Iblis Kuno sangat tenang, ditransmisikan melalui akal ilahi, dan suaranya tidak nyaring. Tapi kata-kata ini membuat Kaisar Iblis Darah, yang menjadi pendengarnya, meraung dan mendengung di kepalanya satu demi satu. Ia bahkan telah kehilangan rasa oman dan penyebaran kekuatan yang masih meletus di kejauhan. Saat ini, yang ada hanya keputusasaan di hatinya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa dia, yang awalnya ingin mendapatkan apa yang disebut warisan Kaisar Iblis, pada akhirnya akan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Tanpa warisan Kaisar Iblis, semuanya hanyalah satu permainan. Game pembunuhan yang digunakan untuk menghukum tiga Kaisar. Sekarang, Kaisar Iblis Kuno hampir menyelesaikan rencana ini. Baik Kaisar Lik dan Kaisar Iblis Ilusi telah diselesaikan, dan hanya ada satu Kaisar Iblis Darah yang tersisa di antara tiga Kaisar. Namun, Kaisar Iblis Darah saat ini hanya memiliki 6 hingga 70 persen kekuatannya yang tersisa karena kekalahan besar satu demi satu. Sekarang, apa yang akan dia lakukan? Terburu-buru untuk melawan Raja Iblis Kuno dengan putus asa. Tak berarti, karena Kaisar Iblis Kuno memilih untuk menceritakan semuanya padanya saat ini, itu berarti dia tidak memiliki rasa takut. Tidak, tidak, aku ingin tenang, tenang. Kaisar Iblis Darah melihat senyuman di wajah Kaisar Iblis Kuno, dan hatinya terkejut. Sebagai Kaisar Iblis, dia tidak pernah mengalami kesulitan di masa lalu. Hanya saja dia selalu bisa mengatasi setiap situasi sulit, dan inilah yang menjadikannya seperti sekarang ini. Hari ini, sama saja. Meski situasinya kritis, dia tetap harus mencari solusi dan tidak boleh duduk diam. Melawannya hanya akan melelahkan dan akhirnya mati di sini. Sekarang seluruh ruang berada di ambang kehancuran. Aku bisa mencoba membuka celah dan membuat saluran luar angkasa sendiri. Kaisar Iblis Darah berpikir demikian, dan suasana hatinya perlahan menjadi tenang. Saat menghadapi situasi sulit, emosi negatif seperti panik dan ketakutan hanya akan mempengaruhi hasil. Oleh karena itu, dia harus tetap tenang. Wah, Kaisar Iblis Darah tidak. Mengucapkan sepatah kata pun kepada Kaisar Iblis Kuno, sosoknya bersinar, dan dia mundur ke belakang. Kaisar Iblis Kuno berdiri di sana, diam-diam memperhatikan ke arah mana Kaisar Iblis Darah pergi, sudut mulutnya sedikit melengkung, dan senyumannya sangat dingin. Dia tidak mengejarnya, tapi membiarkan Kaisar Iblis Darah terbang menuju tepi ruangan. Dia menatap mata Kaisar Iblis Darah, seperti melihat mangsa yang akan disembeli, tidak ada gejolak emosi di dalamnya, dan beberapa hanya rasa pencapaian sebagai pemburu. Kecuali kekuatan yang ditunjukkan Fang Yu, dan aura Kaisar Iblis yang dilepaskan dari pedangnya yang sedikit di luar dugaan, rencananya hari ini dapat digambarkan sebagai sangat sukses. Hingga saat ini, ini adalah tahap akhir. Kaisar Lik telah dimusnahkan, dan Kaisar Iblis Ilusi masih bernafas sekarang, tetapi saat ruang itu runtuh, dia pasti akan terkubur di sini untuk waktu yang lama. Adapun Kaisar Iblis Darah, dia sudah berjuang sampai mati. Rencana jangka panjang, tujuannya adalah menggunakan tempat ini untuk menyelesaikan tiga Raja Iblis yang tersisa. Adapun mengapa Fang Yu dibawa masuk, tujuan utamanya adalah menggunakan hantu untuk menguji kekuatannya. Dilihat dari hasilnya, poin ini sebenarnya cukup berhasil. Hingga saat ini, Fang Yu masih bertarung dengan hantu dan makhluk abadi. Adapun nafas Kaisar Iblis yang dikeluarkan oleh pedang itu, ini memang di luar dugaan. Poin ini harus dieksplorasi dengan jelas nanti. Mengapa pedang dao surgawi di tangan Fang Yu melepaskan aura Kaisar Iblis? Dan itu penuh dengan keagungan, cukup untuk membangkitkan aura ras monster. Fang Yu ini sungguh tak terduga. Kaisar Iblis kuno berbalik, menyipitkan mata ke arah Fang Yu yang masih bertarung di kejauhan, dengan ekspresi muram, jika tidak ada informasi yang akurat, saya khawatir saya akan meremehkannya, dan dengan demikian menderita kerugian besar. Bagi Fang Yu, hati Kaisar Monster kuno masih penuh kecemburuan. Terutama penampilan Fang Yu setelah memasuki tempat ini. Ini sangat sulit, dan cukup sulit. Kekuatan Fang Yu jelas jauh di atas empat Kaisar termasuk dia. Jika semuanya berjalan seperti biasa, halaman suci tidak pernah datang ke dunia Iblis. Maka, begitu Fang Yu memasuki dunia Iblis, cepat atau lambat dia akan berdiri di puncak dunia Iblis. Dan dia dan tiga Kaisar lainnya hanya bisa menjadi penghalang bagi Fang Yu. Untungnya, halaman suci ada di sini. Dengan bantuan pengadilan suci, Kaisar Iblis kuno menjadi penuh percaya diri di dalam hatinya. Fang Yu memang sangat kuat, tapi selama dia berhasil mendapatkan warisan Kaisar Iblis, maka Fang Yu tidak akan menjadi masalah. Dia akan menjadi Kaisar Iblis generasi kedua. Ini tidak bohong. Setelah menyingkirkan tiga Kaisar dan pergi dari sini, Kaisar Iblis kuno akan mendapatkan semua yang dia inginkan. Kaisar Iblis kuno diam-diam mengamati Fang Yu di kejauhan. Matanya bersinar tajam. Di dunia Iblis ini, Fang Yu akan menjadi lawan terbesarnya. Pasti ada pertarungan di antara mereka. Oleh karena itu, dia sekarang ingin lebih mengamati Fang Yu dan bersiap menghadapi perang di masa depan. Di sisi lain, Han Miao Yi sedang mengamati Kaisar Iblis kuno. Dia menemukan bahwa Kaisar Iblis darah pergi sendirian, sementara Kaisar Iblis kuno berdiri dengan tenang di ruang yang akan runtuh. Sepertinya pikiran percaya diri. Namun dalam situasi ini, tidak ada yang bisa mengurus siapapun, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dari mana datangnya keyakinan Raja Iblis kuno? Tahukah Anda, hubungannya dengan Fang Yu tidak kuat, bahkan bisa dikatakan hanya hubungan kerjasama dangkal yang tersisa. Penguasa Iblis kuno bahkan tidak akan mempercayai Fang Yu sepenuhnya saat ini, bukan? Aneh. Han Miao Yi menatap ke belakang. Kaisar monster kuno, alisnya sedikit mengernyit, bum-bum. Di tengah medan perang, Fang Yu dan Gui Zansian bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Keterampilan fisik kedua belah pihak dilakukan secara ekstrim, dengan satu pukulan dan satu tendangan secepat kilat. Setiap kali Tinju bertemu, dua kekuatan ekstrim bertabrakan, dan suara keras akan meletus, membuat seluruh ruang yang akan runtuh semakin dahsyat. Dalam konfrontasi ini, Fang Yu membuka bentuk lapisan kedua, dan ada perisai emas di permukaan tubuhnya. Oleh karena itu, bahkan dalam pertarungan jarak dekat, dia tidak secara langsung menyentuh tubuh hantu abadi, dan tidak akan terkontaminasi oleh kekuatan sebab dan akibat. Saya tidak menyangka kemampuan fisik Anda begitu kuat. Fang Yu berkata sambil menembak. Kamu tidak terlihat seperti biksu di zaman ini? Kata hantu abadi dengan nada dingin. Di zamanku, fisik adalah yang utama dari setiap biksu, tetapi dalam puluhan ribu tahun terakhir, mayor biksu hanya latihannya. Oh, Fang Yu berkata dengan mata berkedip, jadi, saya cukup cocok untuk waktu Anda. Para beku saat ini benar-benar tidak pandai dalam hal itu. Mereka semua mempraktikkan Dharma, dan banyak dari mereka hanya mempraktikkan Dharma. Jadi juga sangat mudah untuk melakukannya. Pertarungan, dari dekat, pada dasarnya sudah selesai. Hei, para biksu hari ini sungguh membuatku merasa bosan. Gui Zansian mencibir, sistem kultifasinya kaku, dan tidak ada kemampuan bertarung yang sebenarnya. Kamu sedikit lebih kuat dari mereka. Boom. Sebelum dia selesai berbicara, Fang Yu memahami kelemahan yang terlihat oleh serangan hantu yang dibuang abadi, meninjunya, dan mengukul perutnya. Perut Gui Zansian hampir tertusuk tinju ini, memercikkan darah. Namun dia tidak mundur setengah langkah, tetap mempertahankan serangannya. Meskipun keterampilan fisiknya kuat, dia tidak sebaik Fang Yu. Setelah menguasai metode rahasia raja hantu, Fang Yu tidak pernah menghadapi lawan dalam keterampilan fisik kecuali manusia emas kecil di tubuhnya sendiri. Kedua kubu yang juga menguasai keterampilan fisik papan atas kerap bersaing memperebutkan ketahanan. Dalam serangan dan pertahanan yang hampir seperti hantu, siapapun yang selalu tidak memiliki kekurangan, dan pada saat yang sama memiliki serangan yang kuat, akan mendapatkan keuntungan. Dan Fang Yu tidak hanya dapat mempertahankan serangan dan pertahanan, tetapi juga terus meningkatkan intensitas serangan dalam pertempuran berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun hantu Beng Sian pada awalnya mampu menyamai Fang Yu, lambat laun ia tidak dapat menandinginya. Begitu Fang Yu menemukan peluang untuk mematahkan pertahanan, dia akan jatuh ke dalam situasi dipukuli secara sepihak. Boom-boom-boom, inilah situasinya saat ini. Setelah Duizan Sian mengalami pukulan di bagian perut, keseimbangan sebelumnya rusak. Serangan Fang Yu menjadi semakin sengit, dan Duizan Sian tidak bisa mengikuti ritmenya sama sekali, dan jatuh ke dalam posisi yang sangat dirugikan. Boom-boom, pukulan dan tendangan Fang Yu terus mengenai kepala, wajah, tubuh Duizan Sian. Kepala Duizan Sian hancur berkeping-keping, dan tubuhnya tenggelam di berbagai bagian, yang sangat mengerikan. Dan ini terjadi hanya dalam beberapa putaran saja. Sepertinya di zamanmu, fisik bukanlah peringkat teratas. Fang Yu tertawa ketika dia menembak. Serangannya masih sengit, dan hantu tersebut tidak memiliki kesempatan untuk bernafas, dan hanya dapat dikalahkan tanpa batas waktu. Nafas tubuh Ghost Immortal hampir harus dihilangkan. Anda tahu, ini Fang Yu yang telah membuka formulir tingkat kedua. Kekuatan setiap pukulan 10 kali lebih kuat dari bentuk normalnya. Makhluk apapun yang berada di bawah pemboman tingkat ini akan dipukuli sampai mati, termasuk hantu dan makhluk abadi saat ini. Seluruh tubuhnya telah dipukuli hingga hancur berantakan, dan wujud aslinya tidak terlihat, bisa dikatakan sangat tragis. Namun nafasnya masih ada, Fang Yu masih tidak berhenti. Dia tahu bahwa dia memang bisa mengalahkan hantu yang dibuang itu sekarang. Tapi ini selalu mengatasi gejalanya daripada akar penyebabnya. Selama hukum aneh di tubuh Ghost Immortal masih ada, dia bisa terlahir kembali tanpa batas. Bentuknya abadi. Oleh karena itu, ketika menyerang, Fang Yu juga memikirkan cara membunuh hantu abadi sepenuhnya. Saya menyarankan Anda untuk tidak berpikir tentang bagaimana cara membunuhnya, tetapi pikirkan tentang bagaimana mengurung dia dan menyegelnya di sini. Saat ini, suara Li Huoyu terdengar, ingin membunuhnya sama dengan memotongnya. Untuk menentukan sebab dan akibat, menurutku, kamu belum memiliki kemampuan ini. Jadi, lebih baik mencari cara untuk menyegelnya seperti orang yang mengalahkan hantu bengsian terakhir kali. Hati Fang Yu sedikit terguncam oleh kata-kata Li Huoyu. Membunuh hantu dan makhluk abadi sama dengan memotong sebab dan akibat. Itu terlalu sulit. Fang Yu tahu situasi di sekitarnya. Hukum terus-menerus dilanggar, dan hampir runtuh. Jika Anda terus terlibat dengan hantu, Anda hanya akan menghadapi lebih banyak masalah. Oleh karena itu, Li Huoyu benar. Abadi dan keluar dari sana. Bagaimana cara menyegelnya? Fang Yu menyipitkan matanya dan menembak dengan telapak tangan. Ledakan. Sebuah Li Huo dilepaskan, menelan tubuh hantu abadi dan membakarnya. Zizi. Dalam pembakaran, tubuh hantu abadi sekali lagi dimusnahkan. Namun, undang-undang aneh itu masih ada. Teknik penyegelan 9 tingkat. Otak Fang Yu dengan cepat berputar, menggunakan teknik penyegelan. Teknik penyegelan ini dinilai sebagai mantra semi-surgawi di bumi pada tahun itu. Ini adalah teknik penyegelan langka yang dapat digunakan untuk menyegel jiwa dan meridian dengan hasil yang sangat baik. Namun, Fang Yu tidak tahu apakah teknik penyegelan ini akan berhasil dalam menghadapi hantu dan makhluk abadi. Bas, Fang Yu menutup telapak tangannya di depannya, dan embusan udara muncul di tangannya. Sebanyak sembilan, terbang menuju udara di depan, dan sembilan aura itu melayang di udara, mengelilingi posisi hukum aneh di tengah. Segel peringkat sembilan, Ayo! Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan hatinya tergerak. Om, pada saat ini, sembilan napas itu perlahan menjadi seperti sembilan tali, dan berputar dengan cepat. Aura milik hantu dan makhluk abadi ditekan pada saat ini dan dengan cepat melemah. Desir-desir, kecepatan sembilan tali yang berputar di udara semakin cepat, dan aura milik hantu abadi semakin rendah. Berhasil, Fang Yu menyipitkan matanya dan terus mempertahankan teknik segel sembilan peringkat. Segera, nafas hantu dan makhluk abadi lenyap sama sekali. Gemuruh, pada saat ini, seluruh ruang runtuh lebih hebat. Deru langit dan bumi terus berlanjut, tidak ada konsep langit dan bumi di angkasa, semuanya terfragmentasi dan menyatu. Fang Yu mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat jauh. Dalam posisi itu, nafas yang kuat dikeluarkan. Sekilas, dia mengunci bahwa itu adalah kaisar iblis darah. Pada saat ini, kaisar iblis darah melepaskan kekuatan abadi dari seluruh tubuhnya, mencoba menembus ruang yang runtuh ini. Serangannya juga menyebabkan fluktuasi ruang yang lebih hebat. Apakah ini mencoba lari? Fang Yu mengerutkan kening, mencari kesadaran ilahi, dan menemukan kaisar iblis kuno. Pada saat ini, kesadaran spiritualnya sejalan dengan pandangan kaisar iblis kuno. Fang Yu menangkap ekspresi suram kaisar monster kuno. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Boom, boom, boom. Kaisar iblis darah masih. Mencoba menerobos ruangan, menyebabkan suara yang memekakkan telinga. Saat ini, keruntuhan ruang sudah sangat jelas terlihat. Dibutuhkan kurang dari seperempat jam, ruang ini pasti akan runtuh secara menyeluruh. Aura hantu dan makhluk abadi telah menghilang, dan teknik penyegelan sembilan tingkat tampaknya bekerja dengan sangat baik. Jadi, sudah waktunya untuk pergi. Fang Yu menoleh untuk mencari lokasi Han Miao Yi, dan dengan cepat menemukannya. Kami akan pergi dari sini, kata Fang Yu. Ya, jawab Han Miao Yi. Wah, Fang Yu berbalik dan ingin meninggalkan pusat medan perang. Tapi saat ini, dia merasakan nafas dingin datang dari belakangnya. Sepasang tangan tak kasat mata mencubit lehernya langsung dari belakang. Tidak perlu melihat ke belakang, Fang Yu juga tahu. Ini adalah tangan hantu. Sial, ini seperti keberadaan psoriasis. Fang Yu mengerutkan kening, dan siku kanannya terbanting ke belakang. Ledakan, terdengar suara teredam. Siku ini mengenai dada Gui Zansian. Jika kamu pikir kamu bisa menyegelku dengan mudah, maka kamu juga meremehkanku. Gui Zansian berkata sambil mencibir, bahkan di Tian, tidak berani menganggap entengnya di depanku. Itu memakan waktu yang sangat lama. Pertempuran di antara kita baru saja dimulai. Apakah kamu ingin pergi? Suara hantu datang dari telinga Fang Yu, dan tangan yang mencengkram leher Fang Yu terbanting keras. Kaka, pada saat ini, perisai Fang Yu di lapisan luar lehernya mengeluarkan suara keras, dan dia berada di bawah tekanan yang besar. Mata Fang Yu berbinar. Ia tahu bahwa ia tidak boleh membiarkan tubuhnya disentuh langsung oleh hantu tersebut. Namun saat ini, Gui Zansian mengunci Fang Yu dari belakang dengan postur seperti pencuri ayam. Kalau mau lepas, andalkan saja kekerasan, bisa saja merugikan diri sendiri dan membiarkan tubuh langsung disentuh. Mata Fang Yu berkedip, dan dia memikirkan cara. Dia mengangkat tangan kanannya, dan tanda jalan besar itu berkedip-kedip di punggung tangannya. Tinju salib surgawi. Namun, pukulan ini mengenai dadanya sendiri. Ledakan. Tinju kanan Fang Yu menghantam dadanya dengan suara keras. Kekuatan horor meledak. Hantu abadi yang dibuang di belakang Fang Yu terpesona oleh kekuatan pukulan ini dalam sekejap. Anggota tubuhnya patah dan hancur saat ini, dan dagingnya hampir meledak. Fang Yu berbalik, melihat ke lokasi hantu abadi yang telah dibuang yang telah diledakkan, dan tersenyum. Trik ini disebut melawan banteng di dekat gunung. Apa kamu tidak menduganya? Boom-boom-boom. Runtuhnya ruang menjadi lebih intens. Kaisar Iblis Darah tidak berhenti untuk beberapa saat, terus-menerus membombardir ruang di depannya dengan kekuatan pamungkasnya. Kaka, pada saat ini, retakan muncul di depannya. Ini mengejutkan hati Kaisar Iblis Darah dan melihat adanya harapan. Dia akan membuka penerobosan. Namun, tidak jauh di belakangnya, sudut mulut Kaisar Monster kuno itu melengkung, memperlihatkan senyuman yang sangat dingin. Dia meletakkan tangannya di dadanya, seolah sedang menonton pertunjukan yang bagus, menunggu Kaisar Iblis Darah menghancurkan ruang. Boom-boom-boom, boom. Itu adalah tiga serangan berturut-turut, dan retakan di depannya akhirnya pecah. Sebuah lubang berdarah muncul. Ruang tertutup ini akhirnya ditembus oleh Kaisar Iblis Darah. Sekarang, Anda dapat membangun saluran luar angkasa untuk melarikan diri. Mata Kaisar Iblis Darah berbinar. Dia akhirnya melihat harapan hidup. Dia tidak membuang waktu setengah detik, dan segera mulai menjalankan mantra luar angkasa. Setelah ruang dibuka, hukum ruang dapat diterapkan. Untuk orang kuat setingkatnya, tidak butuh waktu lama untuk membangun lorong luar angkasa yang bisa dilalui. Dia akan bisa segera meninggalkan tempat. Ini, kembali ke galaksi Iblis Darah, dia bisa mundur, mendapatkan kembali kekuatannya, dan menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik terhadap Raja Iblis Kuno yang jahat dan kejam. Dengan pelajaran ini, dia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi seperti itu di masa depan. Jantung Kaisar Iblis Darah melonjak, menjalankan mantra spasial, bersiap untuk pergi. Retakan, Namun saat ini, cahaya biru jatuh di langit. Seperti kekuatan buntur yang jatuh, mulai dari atas kepala, itu menembus tubuh Kaisar Iblis Darah yang tidak curiga. Pukulan ini, bahkan jika Kaisar Iblis Darah sudah siap, tidak dapat mencegahnya. Karena kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini terlalu kuat, intensitasnya sangat mengejutkan. Jika Kaisar Iblis Darah masih memiliki kekuatan tertinggi, dia mungkin bisa menolaknya. Namun kini, ia telah mencapai batas baik jiwa maupun raganya. Begitu dia santai, dia menghadapi serangan mendadak. Dia tidak bisa melarikan diri. Boom, boom, boom. Banyak ruang yang runtuh. Kaisar Iblis Darah berdiri tak bergerak di depan lubang di ruang yang telah dia tembus. Ada lubang darah di atas kepalanya. Di dalam lubang darah, cahaya cian berkedip-kedip, terus-menerus menyusup ke tubuhnya. Pada saat ini, aura Kaisar Iblis Darah hilang secara berlebihan. Apa yang hilang pada saat yang sama dan vitalitasnya? Apa gunanya melakukan begitu banyak pekerjaan yang tidak berguna? Kaisar Iblis Kuno melipat tangannya di depan dadanya, dan suaranya mencapai telinga Kaisar Iblis Darah. Aku berkata sebelumnya, kamu pasti akan mati di sini. Ini adalah takdir pertemuan. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, itu tidak akan membantu. Sejak kamu memasuki tempat ini, hasilnya tidak dapat diubah. Nada suara Gu Yauhuang penuh dengan sarkasme dan lelucon. Pada saat ini, Fang Yu juga memperhatikan apa yang terjadi di Kaisar Iblis Darah dan berbalik. Melihat Kaisar Iblis Darah kaku di tempatnya, aura kehidupannya dengan cepat menghilang, matanya bersinar karena terkejut. Saudara Fang, ada yang salah dengan Kaisar Iblis Kuno. Pada saat ini, Han Miao Yi juga memberikan suara pada Fang Yu. Fang Yu menatap Kaisar Iblis Kuno, lalu ke arah Kaisar Iblis Darah, menyipitkan matanya. Seolah merasakan tatapan Fang Yu, Kaisar Monster Kuno itu berbalik dan menghadap Fang Yu. Semuanya berakhir. Kaisar Iblis Kuno tersenyum, Terima kasih, Fang Yu. Di dalam klan Iblis Kuno, Anda mengambil tindakan untuk membersihkan kelompok anggota keluarga kerajaan yang dipimpin oleh Xiao Yue, sehingga saya dapat menjaga reputasi saya tetap utuh. Pada saat yang sama, saya singkirkan paku-paku menjijikkan ini. Ketika kamu datang ke sini, meskipun kamu merusak rencanaku untuk sementara waktu, hasil akhirnya tetap bagus. Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu menjadi dingin, dan dia berkata, putaran ini, kamu benar-benar mengaturnya. Saya juga dapat memberitahu Anda bahwa halaman suci yang selalu ingin Anda selidiki telah bekerja sama dengan saya. Kaisar Iblis Kuno mencibir, Fang Yu tidak berbicara, ada rasa dingin yang tak ada habisnya di matanya. Sejujurnya, dia sudah membayangkan banyak kemungkinan. Namun, kemungkinan kolusi antara Kaisar Iblis Kuno sendiri dan halaman suci memang terlintas di benaknya, tetapi itu hanya terlintas di benaknya. Tapi saya tidak memikirkannya, tapi ini fakta. Kaisar Iblis Kuno berkolusi dengan halaman suci di pagi hari, sehingga yang disebut Ratu Xiaoyue dan anggota keturunan subgaris berlindung di halaman suci, yaitu Kaisar Iblis Kuno secara khusus melakukannya. Dia hanya ingin mendorong garis keturunan Ratu Xiaoyue dan wakilnya ke jalan buntu selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, rencananya berhasil. Adapun saat ini, pembunuhan tiga kaisar monster lainnya juga berhasil. Tapi Fang Yu tidak peduli dengan masalah ini. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah Mengapa Kaisar Iblis Kuno berkolusi dengan pengadilan suci? Apa tujuannya? Manfaat apa yang digunakan pengadilan suci sebagai imbalan atas kepercayaan Kaisar Iblis Kuno? Bum-bum-bum. Pada saat ini, tepi ruang hancur dalam jumlah besar, dan retakan besar muncul. Kekuatan isap yang sangat kuat muncul secara tiba-tiba. Desir-desir. Seluruh ruang harus ditarik keluar oleh kekuatan isap ini. Saat ini, wajah Rao Si berubah. Apa yang terjadi? Dari mana datangnya kekuatan isap super ini? Ini di luar dugaannya. Hati Kaisar Iblis Kuno bergetar. Tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Gaya tariknya begitu kuat sehingga ruang yang hancur ini tersedot. Semua keberadaan di ruang secara alami akan ikut tertarik. Bagaimana situasinya? Fang Yu juga bingung. Ruangnya hancur, dan masuk akal bahwa kekuatan isap yang begitu kuat tidak akan muncul secara tiba-tiba. Dilihat dari penampilan Kaisar Monster Kuno, ini juga bukan pengaturannya. Dengan kata lain, ini adalah kecelakaan. Hati Fang Yu tergerak, lalu menoleh dan melihat ke belakang. Hantu yang diasingkan olehnya, pada saat ini, mengikuti seluruh ruang yang hancur, dan tersapu oleh hisapan yang mengerikan itu. Hahaha, menarik, menarik. Segalanya menjadi semakin menarik. Tawa panik gos imortal bercampur dengan suara gemuruh yang besar. Boom-boom-boom. Raungannya terus-menerus, dan ruang yang telah runtuh bahkan lebih terdistorsi oleh hisapan yang mengerikan. Segala sesuatu di ruang itu diluar kendali, terseret oleh daya hisap yang kuat. Pada saat ini, semua hukum dilanggar, dan semua nafas menjadi kacau. Dalam kekacauan ekstrim ini, ada juga aura yang sangat dingin dan tawa liar dari tubuh gos imortal. Fang Yu mengerutkan kening, menggunakan penglihatan dada wai untuk mengunci sumber kekuatan isap. Dalam kegelapan, penglihatan mata jalan terus meluas ke depan. Pada akhirnya, ditelusuri kembali ke sebuah angka. Dari kemunculan sosok ini, Fang Yu merasa sedikit familiar. Ketika dia melihat batu ajaib besar di tengah peti dan berisi kekuatan tak berujung, hatinya terkejut dan dia memastikan identitas pihak lain. Ini, pemakan bintang. Kekuatan hisap yang sombong ini berasal dari Star Devorer. Tapi kenapa Star Devorer datang ke sini saat ini? Apa yang dilakukannya? Apakah semua ini juga merupakan pengaturan antara pengadilan suci dan kaisar iblis kuno? Untuk sesaat, hati Fang Yu dipenuhi keraguan. Namun tak lama kemudian dia kembali tenang. Eksistensi seperti Star Devorer tidak akan pernah bisa dikendalikan. Ditambah dengan kejutan yang sebelumnya diungkapkan kaisar iblis kuno, jelas dia tidak tahu tentang masalah ini. Jadi, Star Devorer kebetulan datang ke bintang raksasa utara. Mungkinkah sekarang ia mencoba menelan superstar utara? Memikirkan hal ini, hati Fang Yu terkejut lagi. Dia tahu bahwa idenya kemungkinan besar adalah fakta. Setelah Star Devorer melakukannya, ia harus menelan bintang-bintang. Selain itu, ia tidak akan melakukan apapun. Rumbel. Dalam suara ledakan, seluruh ruangan telah hancur total. Dan Fang Yu menunggu sekelompok biksu, dan pada saat ini, dia kembali ke bintang raksasa utara di dunia S. Namun, saat ini superstar utara, juga berada dalam keadaan kacau balau. Tanah telah terangkat, sejumlah besar pecahan, dan bebatuan salju yang tebal namun pecah mengjulang ke langit. Kami secara paksa disedot keluar dari pasar olehnya. Kami sekarang kembali ke bintang raksasa utara, tapi bintang raksasa utara juga ditelan olehnya. Fang Yu berkata dalam hatinya, orang ini bahkan dapat menghancurkan pasar dengan paksa. Kamu salah. Kamulah yang benar-benar menghancurkan reruntuhan itu. Li Huoyu berkata dengan lemah. Itu bukan pedang di depanmu. Reruntuhan ini tidak bisa dihancurkan sama sekali. Kamu membantu star devorer. Boom-boom-boom. Segala sesuatu di bintang raksasa utara hancur, dan ia naik dengan cepat ke langit. Dan di lapisan luar bintang raksasa utara, pemakan bintang membuka tangannya, dan batu ajaib di depan dadanya sangat terang. Pada saat ini, gaya tarik yang dilepaskannya telah menarik sebagian besar bintang di dekatnya hingga berputar seperti pusaran air. Tapi itu tidak berarti berhenti. Sebab, pada saat ini, bintang raksasa utara yang awalnya hanya khayalan, berangsur-angsur berubah kembali menjadi entitas fisik. Tepat di depannya, dengan kata lain, ia akan segera dapat benar-benar menelan superstar utara yang besar ini di depan Anda. Hal ini membuat daya isap yang dikeluarkan oleh star devorer semakin kuat. Itu benar-benar menarik bintang raksasa utara dari reruntuhannya ke keadaan aslinya. Bagaimana ini mungkin? Di kereta yang jauh, mata petugas patroli membelalak dan berkata dengan takjub. Di belakangnya, Anran tampak serius dan mengerutkan kening. Sekarang situasi ini memang hampir lepas kendali. Jika star devorer benar-benar menelan bintang raksasa utara, maka rencana lamanya akan gagal total. Tapi sekarang, siapa yang bisa menghentikan star devorer? Dia bertanya pada dirinya sendiri tidak yakin. Hukum alam. Hanya hukum alam yang bisa menghentikan pemakan bintang. Anran mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, apakah kamu masih berada di pinggir lapangan? Jika ini terus berlanjut, seluruh bidang bintang di dekatnya akan runtuh. Ini adalah akhir dari masalah ini, dan Anran hanya bisa menggantungkan harapannya pada hukum dunia. Bahkan saat ini, hukum alam tidak bermaksud untuk mengambil tindakan. Boom-boom-boom. Nafas bintang raksasa utara telah terungkap, berseri-seri. Keadaan kehancuran sebelumnya telah sepenuhnya hilang. Segala sesuatu di seluruh bintang berada dalam kondisi runtuh. Dalam keadaan ini, Kaisar Iblis Ilusi, yang telah terluka parah, tidak lagi mampu menopang tubuhnya, dan tubuhnya hancur oleh hisapan mengerikan yang menyapu dari langit. Aura milik Kaisar Iblis Ilusi benar-benar hilang saat ini. Tulang berkeping-keping, tidak ada mayat. Sebelum hari ini, saya khawatir Kaisar Iblis Ilusi tidak akan pernah membayangkan bahwa dia sendiri akan mati dengan cara ini. Sebagai salah satu dari empat Kaisar Dunia Iblis, dia sudah berada di puncak rantai makanan. Namun metode kematiannya, seperti bintang raksasa utara yang terus-menerus hancur saat ini, terbawa arus bersama kerumunan, dan kematiannya menyedihkan. Jika Anda memberinya kesempatan lagi, bahkan jika ada warisan Kaisar Iblis di sini, dia tidak akan masuk. Tapi tidak ada obat penyesalan di dunia. Kaisar Iblis Ilusi sudah mati. Fang Yu menyipitkan mata dan melihat ke belakang. Dia sebelumnya memaksa Kaisar Iblis Ilusi untuk menerima kontrak, sehingga dia bisa merasakan nafasnya. Dan barusan, nafas itu tiba-tiba menghilang. Fang Yu tahu bahwa situasi ini berarti. Kaisar Iblis Ilusi sudah mati. Ini sedikit mengejutkannya. Dia meninggalkan kontrak dengan Kaisar Iblis Ilusi sebelumnya, hanya untuk menanyakan tentang pengadilan suci setelah dia pergi dari sini. Di belakang, dia telah bertarung dengan hantu yang dibuang abadi, jadi dia mengabaikan Kaisar Iblis Ilusi. Tapi dia benar-benar tidak menyangka Kaisar Iblis Ilusi akan mati seperti ini. Perhatian Iblis Hantu ini selalu tertuju padaku, dan dia tidak pernah melakukan apapun terhadap ketiga Kaisar Iblis mereka. Fang Yu berpikir dalam hati, adapun Kaisar Iblis kuno, sepertinya dia tidak pernah mengambil tindakan apapun terhadapnya, mereka, setan hantu ini. Bagaimana Kaisar, mati, Fang Yu tidak mengerti. Menurutnya, orang kuat di puncak alam transformasi ilahi seharusnya tidak mati begitu saja. Tapi ini adalah akhir dari masalahnya, dan dia tidak melakukan apa-apa, dan dia tidak ingin menyelidikinya lebih jauh. Tidak masalah jika kamu mati, kamu mati. Karena sekarang dia sudah mengetahui informasi terpenting. Artinya, Kaisar Iblis kuno telah berkolusi dengan pengadilan suci. Berdasarkan fakta ini, maka segala sesuatu yang ditemui Fang Yu sejak dia datang ke dunia Iblis mungkin telah diatur. Termasuk pertemuan dengan Kaisar Iblis kuno, termasuk kemudian menjadi utusan khusus Kaisar Iblis, serangkaian hal semuanya dirancang. Dan semua ini harus terhubung dengan keping tembaga dan keberadaannya terkunci di dalam keping tembaga. Situasinya masih sangat mendesak sekarang, Fang Yu tidak punya waktu untuk memikirkan konteks keseluruhan masalah ini. Tapi dia tahu pasti ada banyak artikel di dalamnya. Game ini, jelas bukan keputusan yang dibuat dalam semalam, tapi game besar yang dibuat sebelumnya. Keberuntunganmu, aku baru saja menggunakan analogi keberadaan Star Deforer dan Ghost Immortal. Kamu menolet dan bertemu, suara Li Huoyu datang, dengan nada main-main di nadanya, kedua keberadaan ini unik di seluruh bidang, tetapi hari ini, mereka benar-benar menyentuhnya. Jadi, apakah ini nasib baik atau nasib buruk? Fang Yu bertanya, itu tergantung pada apa yang kamu pikirkan. Li Huoyu berkata, tapi nyatanya, aku juga merasakan nafas. Bagimu, itu seharusnya lebih penting. Jangan tanya aku siapa itu. Aku juga merasakannya melalui persepsimu. Aku tahu, jika kamu tidak tahu siapa orangnya, aku tidak bisa menjawabnya dengan wajar. Um, mendengar ini, hati Fang Yu tergerak. Aura yang dikatakan Li Huoyu, mungkinkah itu aura yang sedikit familiar yang dia rasakan saat pertama kali memasuki bintang raksasa utara. Pada saat itu, dia berpikir ketika dia keluar dari pasar iblis, dia harus mencari aura itu. Tapi sekarang, Li Huoyu mengambil inisiatif. Artinya, sumber nafas itu memang tidak sederhana. Aura familiar. Meskipun aura itu familiar, namun terlalu kecil untuk bisa dirasakan dengan jelas, kata Fang Yu dalam hatinya. Fang Yu melihat sekeliling. Saat ini, seluruh bintang raksasa utara masih dalam keadaan kacau. Tempat nafas itu pasti terpengaruh sekarang, pikir Fang Yu. Namun masalahnya adalah sehubungan dengan situasi kacau di superstar utara saat ini. Lingkungan sekitarnya penuh dengan fluktuasi berbagai hukum dan nafas. Lebih sulit lagi baginya untuk menemukan sumber nafas itu. Tidak, apapun yang terjadi, kamu harus menghentikan proses menelan Star Deforer terlebih dahulu. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Melalui mata jalan, dia dapat dengan jelas melihat di mana Star Deforer berada. Om, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, tangannya berkedip-kedip dengan cahaya perak. Tombak suci langit terkondensasi di tangannya. Boom, sambil berpikir, Fang Yu memberkati kekuatan besar naga dan Phoenix di tombak suci langit. Lalu, ke arah langit, tiba-tiba lempar. Tombak yang dia lempar menghadap ke batu ajaib di dada Star Deforer. Boom, tombak suci langit meledak dari langit, langsung ke ketinggian. Itu menyapu dampak yang mengerikan, seperti naga perak yang membubung ke langit. Karena kekuatan hisap yang dikeluarkan oleh Star Deforer, Sky Celestial Halbert sepenuhnya melawan arah angin, dan kekuatannya bahkan lebih ganas. Boom, boom, Celestial Halbert melesat menembus awan dan mendekati posisi Star Deforer. Dan Star Deforer jelas juga merasakan mendekatnya aura ganas ini. Ia tidak bersembunyi, tapi meletakkan tangan kanannya di dada. Wah, tombak suci langit menembus langit, dengan kekuatan yang menakutkan, bergegas menuju pemakan bintang. Menghadapi kekuatan mengerikan, Star Deforer tetap tidak bergerak, meraih ke depan dengan tangan kanannya. Ledakan, suara keras, kepala tombak dari tombak suci di langit, yang memiliki kekuatan penetrasi tertinggi, secara paksa diblokir oleh telapak tangan penelan bintang. Dan telapak tangan ini, secara tak terduga membawa kekuatan mengerikan ini tanpa kerusakan apapun. Kaka, Celestial Halbert bergetar hebat, dan dampaknya terus berlanjut. Tapi Star Deforer dengan kuat memegang kepala tombak itu dan tidak melepaskannya. Saat ini, kekuatan ekstrim kedua kelompok sedang saling berhadapan. Tidak ada ekspresi di wajah Star Deforer, tapi keempat pupilnya bersinar samar. Ledakan, cahaya hitam tiba-tiba muncul di lengan kanannya, dan di saat yang sama meledak di telapak tangannya dengan suara yang keras. Suara keras ini membuat Sky Celestial Halbert tiba-tiba bergetar. Di saat yang sama, kekuatan yang dibawa oleh tombak itu meledak. Ledakan, dalam suara ledakan, kekuatan yang dibawa oleh tombak suci langit akhirnya habis. Star Deforer meraih Sky Celestial Halbert di tangannya dan memutarnya lagi, sepertinya sedang mengamati tombak ini. Berdengung, pada saat ini, tombak suci di langit masih bergetar. Ledakan, tiba-tiba, semburan api menyala. Liuo emas langsung membakar Star Deforer dan meraih telapak tangan Celestial Halbert. Nyala api menyebar dengan cepat, mulai dari telapak tangan, menyebar ke lengan, lalu ke seluruh tubuh. Hu hu hu, api Li menyala berkobar, dan segera menutupi seluruh tubuh Star Deforer. Nampaknya Star Deforer tak mampu lepas dari kobaran api. Menghadapi tingkat cakupan ini, makhluk apapun hampir menemui jalan buntu. Tapi, kekuatan isap yang dilepaskan dari dada Star Deforer belum berkurang setengahnya, dan masih berdampak besar pada seluruh bintang raksasa utara. Detik berikutnya, setelah beberapa detik berlalu sejak api menyala, lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya. Pintu masuk buah seperti pusaran air, menyerap semua nyala api dari permukaan. Hanya dalam sekejap mata, Star Deforer pulih dari perlindungan Li huo seperti biasa, tidak terjadi apa-apa. Ia terus bermain dengan Celestial Halbert, dan sepertinya sangat tertarik padanya. Tetapi pada saat ini, Fang Yu, yang berada di Superstar Utara, terkejut. Dengan bantuan tombak suci dari langit dengan bantuan tubuh fisik di depan, ia dengan mudah menelan semua Li huo ke dalam tubuhnya sendiri. Dengan penampilan seperti itu, bahkan Fang Yu, mau tidak mau terkejut. Sial, Li huo jade, bukankah kamu mengatakan seberapa kuat dan kuat nyala apimu? Ini, Fang Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, meskipun aku tidak berharap Li huo akan memecahkan Star Deforer. Jatuhkan, tapi itu akan selalu menjadi lebih banyak masalah, kan? Tidak apa-apa membiarkannya menjadi sedikit canggung, itu sangat sederhana dan dipadamkan. Ini Star Deforer, apa menurutmu aku benar-benar tak terkalahkan? Li huo yu membalas dengan muram, juga, aku hanya roh alat, aku tidak bisa, sebenarnya itu berarti kamu tidak bisa, jangan selalu memarahi dirimu sendiri apa. Kamu tidak bisa mewakili tuannya. Suara sedingin es dari air mata dingin muncul tepat, kamu hanyalah salah satu dari banyak kekuatan yang dikuasai oleh Sang Master. Jika kamu tidak bisa, kamu tidak bisa. Kamu, cobalah, menghadapi Star Deforer, apa menurutmu kamu bisa memainkan peran? Orang ini adalah eksistensi yang sepenuhnya pelawan, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Li huo yu berkata dengan marah, Oke, jangan bergulat untuk saat ini. Fang yu mengangkat kepalanya, melihat ke langit di atas, dan berkata dengan wajah serius, tombak suci langit telah. Diambil olehnya, aku harus serius. Sebelum pergi, Fang yu menoleh dan berkata kepada Han Miao Yi, hati-hati, saya harus naik dan melakukan dua gerakan dengan orang itu. Lalu, apa itu? Han Miao Yi bertanya dengan kaget, Itulah Star Deforer, aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Bagaimanapun, dia adalah makhluk hukum yang hidup dengan melahap bintang. Kekuatannya sangat menakutkan. Kamu tidak boleh mendekatinya. Jawab Fang yu. Pemakan bintang, Bumam Han Miao Yi. Ngomong-ngomong, meskipun saya akan melangkah maju untuk menghentikannya dan terus melepaskan gaya tarik ini, ini mungkin tidak berhasil. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda harus meninggalkan jangkauan superstar utara sesegera mungkin. Fang yu berkata lagi, setelah mengatakan ini, dia menendang kakinya dan melepaskan ki yang mengerikan, dan bergegas menuju lokasi penelan bintang di langit di atas. Di sisi lain, Ghost Immortal melihat cahaya kemasan berkelap-kelip di kejauhan, dan wajah tampannya menunjukkan senyuman gila. Wah, dia segera mengikuti Fang yu dan bergegas menuju lemari besi paling atas. Saat ini, di bagian bawah, tubuh kaisar iblis darah kaku, dan lubang darah yang menembus seluruh tubuh dari atas kepalanya masih ada. Cahaya cian di dalamnya berkedip-kedip. Sekarang, meridian dan inti asli di tubuhnya telah hancur total. Cahaya cian mengandung sifat korosif yang sangat tinggi, melelehkan semua yang telah dia tanam selama bertahun-tahun. Dan aura basis budidayanya telah habis. Kaisar setan darah hanya bernafas. Matanya melebar dan dia menatap lurus ke depan, tubuhnya bergerak mengikuti tarikan antara langit dan bumi, dan dia sudah kehilangan kemampuan untuk bertindak sebagai bom aksi mandiri. Matanya merah, dan hanya ada kebencian dan kengganan di matanya. Namun, dia tahu betul bahwa semuanya sudah berakhir. Dia sekarang ingin mati, karena dia tahu bahwa meskipun dia bisa bertahan hidup, dia akan sia-sia. Tanpa basis kultivasi tubuhnya, dia bukan siapa-siapa. Wah, pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah, Kaisar Iblis Kuno. Selamat tinggal, kata Kaisar Iblis Kuno kepada Kaisar Iblis Darah. Kaisar Iblis Darah menatap Kaisar Iblis Kuno, matanya membelalak. Tapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia bahkan kehilangan kemampuan berbicara. Kaka, dia membuka mulutnya, terus-menerus mengeluarkan darah dari mulutnya. Retakan, kekuatan hisap di sekitarnya sudah memotong-motong tubuhnya. Kaisar Iblis Kuno tersenyum dingin dan berhenti berbicara. Ledakan, akhirnya, tubuh Kaisar Iblis Darah mencapai titik kritis, hancur. gelik dan berhenti berbicara. Terima kasih sulal!